Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Radul Yendra, SST-MSC. Tentunya bersama dengan Radul Institut. Kita terus mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai literasi digital academics. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan bedah riset artikel, mereview riset artikel mahasiswa dengan judul Applied Submixure Probability Density Function, Full Frequency Analysis Exchange Rate United States Dollar to Indonesian Rupiah. Jadi output yang real dari Radul Institut dalam melakukan bedah riset artikel yang kita pertajam dengan pemenggeraman komputer R adalah dapat menjadi sebagai suatu landasan bagi mahasiswa untuk menghasilkan riset artikel yang dapat dijadikan sebagai syarat akhir tugas mahasiswa. Nah kali ini kita akan lihat bagaimana mahasiswa melakukan penelitian terhadap pemodelan beberapa mixture probability density function terhadap pergerakan nilai mata uang United States Dollar terhadap Indonesia Rupiah. Nah beda dengan penelitian sebelumnya hanya menggunakan probability density function without mixture. Nah untuk mereview sejenak kita ingat kembali kita pernah melakukan riset, bedah riset artikel terhadap mahasiswa kita dengan judul riset artikel using sum to parameters distribution for modeling daily exchange rate Singapore Dollar to Indonesian Rupiah. Di sini peneliti hanya menggunakan model fungsi peluang biasa yang terdiri dari dua parameter seperti log normal, gamma, weibull, dan normal terhadap mata uang Singapore Dollar kepada Indonesia Rupiah. Nah landasannya sederhana sekali karena histogram yang ditunjukkan memang hanya seolah-olah satu gelombang, one wave. Jadi artinya kalau dia histogramnya seperti ini ada landasan untuk bercerita hanya menggunakan model peluang dua parameter tanpa campuran. Nah ini di sini kita lihat kemarin dan lengkap dengan pemograman R yang kita berikan. jelas sekali menghasilkan distribusi log normal adalah yang terbaik. Nah untuk kali ini berbeda kasusnya. Selain pergerakan mata uang United States Dollar ini sangat aktif terhadap Indonesia, kita tahu bahwa dollar ini adalah sebagai rujukan mata uang seluruh dunia, sebagian besar dunia merujuk kepada pergerakan mata uang dolar. Jadi asumsinya tidak mungkin menggunakan model peluang biasa atau dua parameter distribusi. Tentu di sini ada hal yang lebih ekstrim lagi, lebih dalam lagi dari fungsi densitas peluang. Di antaranya adalah mixture probability density function. Oke kita lihat riset artikel yang akan digunakan oleh mahasiswa kita kali ini. Diberi judul Applied Submixure to and three distribution for daily exchange rates American dollar versus Indonesian rupiah probability modeling. Di sini mahasiswa kita bercerita dengan landasan katanya bahwa Amerika itu negara super power di dunia, di mana pergerakan mata uangnya itu stabil dan mempengaruhi sebagian besar negara-negara lain termasuk Indonesia. Oke disebut. Oleh sebab itu pergerakan mata uang Amerika ini terhadap rupiah sangat penting untuk dianalisis menggunakan pemodalan peluang. Pada penelitian ini fokus beberapa distribusi campuran yang dia gunakan di antaranya adalah campuran dua log normal, campuran dua gamma, campuran dua webul, dan campuran tiga log normal, campuran tiga gamma, campuran tiga webul. Dan tidak lupa juga dalam penelitian ini menggunakan parameter yang tanpa campuran log normal, gamma, dan webul. Uji kebaikan model, sebelum uji parameter didapatkan dengan maksimum likelihood, ujinya adalah uji grafik menggunakan grafik, menggunakan grafik density plot dan community plot, dan teknik AKIK information dan BIC information. Didapati hasilnya adalah ML3, artinya memang betul bahwa mixture telah hadir dalam pergerakan dolar terhadap rupiah ini. Jadi tidak tanggung-tanggung, mixture-nya adalah mixture tiga komponen. Luar biasa yang dilakukan oleh mahasiswa kita, introduction, cerita tentang mata uang ini apa, lalu bagaimana Amerika dolar ini mempengaruhi mata uang negari dunia lain. Lalu seperti apa penelitian-penelitian dilakukan sesuai dengan penelitian pemodalan peluang. Lalu mixture sendiri siapa yang melakukan. Lalu masuk fokus penelitian yang digunakan adalah untuk menggunakan beberapa distribusi campuran dan tanpa campuran pada pergerakan dolar terhadap rupiah. Dataset, data ini menggunakan pergerakan mata uang Amerika dolar melawan rupiah, atau dia singkat dengan USD garis miring IDR. Data ini dari tahun 2021, tanggal 24 Januari sampai 2021. Panjang datanya. Ada 5.145 data yang digunakan dalam penelitian ini. Wow, keren. Data diperoleh dari website Bank Indonesia. Sentral website data kompeten di Sentral Bank Indonesia website www.bi.go.id Jadi datanya lengkap, banyak. Jadi kita lihat dari pergerakan nilai mata uang yang 5.145 ini, kita lihat datanya memang sangat berkoluaktif sekali. Sangat aktif pergerakannya terhadap rupiah. Dan beberapa statistik biasa yang ditampilkan rata-rata, varian dan seterusnya sebagai informasi awal. Dan histogram. Nah, ini dia histogram. Dari histogram memang kelihatan bahwa tidak mungkin rasanya menjelaskan frekuensi analisis pergerakan dolar terhadap rupiah ini menggunakan distribusi tanpa campuran. Karena di sini dia nampak jelas sekali lebih dari 2 campuran di sini. Makanya dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 dan 3. Jadi nampak sekali dari histogram. Ini ciri-ciri awal. Histogram nampak terdiri dari 2 gelombang. Beda dengan Singapura tadi, hanya 1 gelombang. Metodologi, ceritakan probability density function. Lalu model probability density function dan log likelihood diberikan. Ini L itu log normal. G itu gamma. Di sini ada density dan ada log likelihood. W itu w-bull. ML2, mixture log normal 2 komponen. MG2, mixture gamma 2 komponen. MW2, mixture w-bull 2 komponen. ML3, mixture log normal 3 komponen. MG3, mixture gamma 3 komponen. Dan MW3 adalah mixture w-bull 2 komponen. Model selection menggunakan grafik dan AIC dan BIC. Sebagai hasil, tentu ada parameter. Nah ini parameter ada L tadi log normal. Parameternya new dan theta. Ada giga ama, ini parameternya. Ada w-bull juga, ini parameternya jelas. ML2, ada parameter new 1, theta 1, new 2, theta 2, dan pemberat. Nah pemberatnya itu adalah w-tip 1 dan w-tip 2. Kalau dijumlahkan harus 1 w-tipnya. Itu teorinya begitu. Lalu ada gamma 2 juga, mixture gamma 2, MG2. Ada mixture w-bull 2. Ada, ini dia log normal 3. Kalau orang umur ada 3, ada w-1, w-2, w-tip 1, w-tip 2, w-tip 3. Kalau dijumlahkan juga 1. Dan plus dengan berapa parameternya. New 1, theta 1, new 2, theta 2, new 3, theta 3. Begitu juga dengan gamma 3 campuran. Begitu juga dengan w-bull 3 campuran. Wow, keren. Cukuplah yang disampaikan. Lalu ini AIC dan BIC. Dari AIC dan BIC nampak bahwa log normal itu, log number 3 campuran adalah yang terbaik. Karena AIC dan BIC-nya adalah yang terkecil. Nah dari grafik pun kita lihat. Seperti gambar yang kita lihat. Yang garis merah ini adalah w-bull, yang biru gamma, dan yang hitam log normal. Untuk tanpa campuran memang modelnya sangat jelek sekali. Tidak dapat mencapture, menangkap histogram. Nampak sekali. USD, IDR, action rate, no mixture. Nampak sekali di sini. Lalu untuk yang dua mixture, juga nampak ada beberapa histogram, terutama yang di tengah ini tidak dapat gelombangnya itu mencapai kepada histogram yang di tengah. Meskipun sebagian besar sudah dapat di-capture, tetapi ada sebagian yang belum disesuaikan pada histogram yang di bagian tengah. Ini untuk mixture two component. Lalu kita lihat. Untuk mixture tiga komponen, ini yang nampak di sini. Nampak sekali bahwa bagian tengah itu telah berubah, terutama dari log normal yang tiga komponen. Kita lihat di tengahnya ini sudah mampu bergelombang dibandingkan dengan buah, yang di dua komponen, dua campuran. Di tengah masih biasa saja. Hanya menunjukkan dua komponen. Jadi kalau kita lihat yang tiga komponen, USD, IDR, action rate, mixture three komponen. Kalau kita besarkan sedikit gambarnya. Di sini nampak sekali bahwa yang merah itu Weibull tiga komponen, mixture Weibull tiga komponen. Bagian tengahnya masih biasa saja. Dan mixture gamma juga di tengahnya sudah mulai bergelombang. Dan yang log normal tiga sangat jelas sekali. Bagian tengah dia telah dapat mengampiri dengan baik. Artinya memang benarlah bahwa sesuai dengan AIC, BIC tadi, yang tebal, tulisan tebal, MLT adalah mixture log normal tiga campuran memiliki AIC, BIC, dan log layout yang terkecil. Maka dari dua asumsi Gov, Goodness of Fit Test ini, kita yakin bahwa yang terbaik adalah mixture log normal tiga komponen. Lalu kita lihat dari kumulatif plot juga. Dari kumulatif plot, ini adalah antara observe, kumulatif observe, observe kumulatif menggunakan rumus Green Tone, I dikurang 0,5 per N. Ini kumulatif observe. Menggunakan kumulatif dari setiap model peluang, seperti yang kita lihat ini, yang warna kuning ini adalah tanpa campuran, kumulatif Weibull tanpa campuran yang kuning, sedangkan yang hitam itu data sebenarnya, kumulatif data sebenarnya. Kita lihat kuning dan hitam ini sangat jauh berbeda, begitu juga yang merah untuk gamma juga jauh berbeda, yang hijau juga. Jadi yang tanpa campuran atau no mixture atau without mixture, tidak dapat menghampiri dengan baik grafik hitam. Itu hitam, itu kumulatif observe. Menggunakan Green Tone, rumusnya I kurang 0,5 per N, I itu data 1 sampai banyaknya data. Kita lihat untuk 2 mixture pun sudah mulai baik, sudah mulai nangkap, walaupun beberapa tempat belum bisa dia capture dengan baik, seperti kita lihat yang warna merah, ini ada beberapa bagian yang di tengah ini belum sanggup untuk ditangkap untuk 2 campuran, artinya belum sanggup untuk berhimpit. Kumulatif gamma 2 campuran yang berwarna merah terhadap data kumulatif data observe atau data sebenarnya. Yang hijau begitu juga, yang kuning juga begitu. Beda halnya dengan yang 3 campuran, kita lihat 3 campuran jauh kali bedanya. Untuk gamma, yang di sebelah tengah ini dia sudah mampu menangkap, apalagi log normal, sudah hampir berhimpit. Walaupun agak sedikit berbeda dengan webul, 3 campuran, walaupun webul ini juga sudah sempurna sebenarnya menangkap, tapi tidak sesempurna yang warna hijau. Anda lihat hijau dan hitam sangat berhimpit sekali untuk 3 mixture beda dengan yang 2 mixture. Di tengah masih belum mampu menangkap atau mengimpit gambar grafik warna hitam. Jadi kalau begitu, kesimpulan jelas sekali bahwa ML3 adalah atau mixture log normal, 3 campuran adalah yang terbaik. Jadi kalau begitu, kita lihat bahwa riset artikel yang ditulis oleh mahasiswa tahap akhir dari program studi matematika WINSUSULAWIN Sultan Syarif Kasim Riau ini sangat baik sekali dan berpotensi dapat terbit di jurnal internasional. Nah itu kita harapkan. Untuk level mahasiswa kita tidak membatasi apakah dia mesti terindeks sekopus atau apa yang penting. Jurnal internasional diterima dan Alhamdulillah dan itu akan menjadi bagus sekali. Nah sebagai penutup, kita coba lihat dari R yang dihasilkan oleh mahasiswa. kita lupa lihat R-nya. R-nya cukup bagus sekali. Data yang kita tengok, data yang telah diperoleh, kita ketik data. Nah datanya, ambil hit dulu, hit data. Kepala data itu berisikan ada penjualan dolar terhadap rupiah, baik ada bulan, ada hari, ada tahun, dan akhirnya ekornya atau ujungnya kita lihat data, tel data. Dari tahun 2001 sampai tahun 2021 ada 5145 data. Ah mantap sekali. Kita gunakan yang kolom keempat, buy. Ya buy to sell, mana enak lah. Buy, buy sell, sell. Nah kita gunakan data X itu yang kolom keempat. Kita run. Nah ingat, dalam R untuk campuran ada satu paket namanya mix R. Mix R itu harus diinstal. kita jalankan library mix R. Nah kita lihat gambar grafik yang dihasilkan tadi, data yang 5145 tadi, ini grafiknya, kita run grafiknya, kita lihat bahwa pergerakannya itu memang sangat pluktuatif, sangat banget aktif bergerak. Dolar terhadap rupiah. Lalu setelah kita dapat data, kita coba lihat kembali histogramnya, histogram. Kita run histogram, lalu kita lihat grafik kita. Ini histogram kita tadi, yang kita katakan di riset artikel tadi, tidak mungkin rasanya hanya digambarkan, diwakili oleh satu distribusi saja, tanpa melibatkan adanya campuran. Tidak mungkin, karena dari histogramnya jelas, bukti yang nyata. Lalu setelah kita gambarkan grafik, kita jalankan mix speed ini untuk mendapatkan parameter. Kalau disebut family Weibull, dia distribusi Weibull. Kalau disebut N komponennya satu, artinya wizard mixture. Seperti fit 6, mix speed untuk mendapatkan parameter AIC, BIC, dan log likelihood. Kalau disebut family gamma, artinya distribusi gamma. dengan N komponen 2, artinya ada 2 komponen gamma. Lalu fit 10, mix speed, LNOM. LNOM artinya log normal. NKOM artinya 3 komponen campuran. Jadi lengkap di sini, fit 1 sampai fit 10, kita run semua. Kita run, lalu kita kembali ke konsol kita, kita lihat. Kita biarkan saja dia jalan, memang dia lama, fit 1, fit 2, fit 5 sudah. fit. Kita tunggu saja, 2 Weibull telah menghasilkan. Oke, 3, 2 gamma, 2 log normal, 3 Weibull juga sudah jalan. Kita tunggu berikutnya, yang lain tersisa, yang lain. Kalau terkesan lama, memang begitu. Karena modelnya kompleks. Kalau 3 campuran, artinya ada 3 parameter yang harus diselesaikan. Oke, selesai. 3 gamma dan 3 log normal. Nah, selesai semuanya. Untuk melihat hasil, misalnya kita mau melihat gamma, ketik fit 2. Nah, gamma fit 2 itu artinya dengan satu komponen. Nah, ini tadi parameter shape, ini parameter rate. Ingat, dalam gamma, scale itu 1 per rate, rate itu 1 per scale. Jadi, kalau disebut campurannya, waktifnya 1 memang, dia tidak ada campuran di situ. Nah, ini nilai AIC-nya, nilai BIC-nya, diperlukan dalam preset artikel, log likelihood-nya. Jadi, sudah lengkap. Nah, apa itu mix air? Nah, seperti saya sering sampaikan, masuk ke Radu Institute, cari praktikum tentang mix air. Sudah kita sampaikan dengan baik. Contoh lagi, kita mengambil fit 5, 2 Weibull, fit 5 intern. Nah, di fit 5 jelas, ini komponen 1, ini komponen 2. Ini untuk Weibull mixture. Ini shape 1, ini scale 1, ini shape 2, ini scale 2. Ini weighted 1, ini weighted 2. Kalau dijumlahkan, dia harus 1, antara P1 dan P2 ini. Ini AIC, ini BIC, ini log likelihood. Jelas sekali. Nah, sekarang kita lihat bagaimana, pula kalau fit 10. Fit 10 itu, kita enter. Fit 10. Nah, lihat fit 10. Ada 3. Log normal mixture, 3 komponen. Ada komponen 1, ada komponen 2, ada komponen 3, dengan weighted 1, weighted 2, dan weighted 3. Dengan parameter, MU-log 1, standard deviasi logaritma 2, MU-log 2, dan seterusnya, sampai 3. Dengan AIC, BIC, dan log likelihood yang diberikan. Jadi, semua sudah ada di sini. Ini ada enak, riset artikel kita. Jadi, kalau kita lihat grafik, misalnya, kita melihat grafik yang tadi, antara 2 campuran, 1 tanpa campuran, dan 2 campuran, misalnya kita run. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini nampak sekali di sini. yang warna merah W, warna biru G, dan L, ini no mixture. Nampak sekali, satu campuran, atau tanpa campuran itu, tidak dapat menangkap dengan baik, pola histogram yang dihasilkan. Dan 2 campuran, juga ada beberapa bagian, yang belum dia dapat tangkap. Seperti bagian histogram, yang di tengah ini, belum terwakili oleh, terapik pemodelan, mixture 2 komponen. Baik yang merah itu, mixture 2 komponen, webull, yang biru, mixture 2 komponen, gamma, yang hitam, mixture 2 komponen, log normal. Nah, lalu berikutnya, yang untuk 3 komponen, 3 komponen itu, seperti tadi, fit 8. Lensnya, fit 8. Atau yang 3 komponen untuk, ini webull, yang terus adalah, ini fit 9, lalu ini fit 10. Oke, kita jalankan, kita lihat, masing-masing yang 3 komponen tadi. Nah, ini yang merah, MW3, yang biru MW3, yang hitam ML3. Nah, di sini nampak jelas bahwa, yang 3 komponen, webull ini, sudah hampir baik, tapi bagian tengah, masih belum direspon dengan baik. Gamma 3 komponen, bagian tengahnya, sudah direspon dengan cukup baik. Dan yang hitam juga, telah direspon dengan baik. Antara gamma 3 komponen, log normal 3 komponen, sebenarnya hampir sama. Oleh sebab itu, kita perlu memutuskan, dengan AIC dan BIC tadi. Seperti pada riset artikel. Ternyata, log normal 3 komponen, lebih baik. Untuk, kumulatif, untuk kumulatif, jangan lupa, kita ambil nilai, I1 sampai leng N, N leng X, panjang data. Ini saya katakan tadi, kumulatif, data observe, data sebenar. I kurang 0,5 per N, ingat dalam kumulatif, data itu harus diurutkan, dari kecil dan kebesar. SOR X, SOR X kecil kebesar. Lalu ambil setiap nilai parameter, dari masing-masing model, contoh misalnya, SHW, SCW ini, kalau kita run, SHW, kita lihat SHW, kita enter, 5, SCW, kita enter, lalu kita bandingkan dengan fit 1. Nah, coba lihat, nilai SHW ini, yang kita ambil ini, parameternya saja. SCW juga, yang kita ambil, parameternya saja. Jadi, dalam mengambil parameter, harus menggunakan tata cara yang betul. Namanya fit 1, ada kurung siku 2 kali. hati-hati dalam mengambil SHW, SCW saja. Karena kita dalam kumulatif, hanya memerlukan parameter. Kita harus ambil parameter. Oke, harus ambil. Jadi, harus pandai-pandai cara mengambilnya. Kalau kita lihat, misalnya SHW 2 komponen, kita run lagi. SHW 2 komponen. SHW ini 2. SHW, SCW, ini kita run dulu semuanya. Untuk WBUL 2 komponen, kita run. Jadi, kalau kita lihat, SCW 2 1, ini artinya adalah scale WBUL, untuk komponen 1. Yang terdiri dari 2 komponen. Oke. Sedangkan, SCW 2 2 artinya, WBUL 2 komponen, tetapi untuk komponen kedua. Kalau ini tadi, SCW 1, SCW 2 1, WBUL 2 komponen, untuk komponen 1. Jadi, kalau kita ambil 1-1, SCW 2 1, R. Ini parameternya, PPW 2 1. Ini vektidnya, SHW 2 1 gitu juga. Lalu, SCW 2 2. Oke. Lalu, PPW 2 2. Ini untuk vektid kedua. Ini untuk SHW 2 2. Nah, ini dia. Kalau kita bandingkan dengan, kita ketik fit 5, nah ini fit 5-nya, kita ambil 1-1. Ini W1. Namanya tadi, PPW 2 1. Ini PPW 2 2. Jadi, ini SHW 2 1. SHW 2 2, SCW 2 1, SCW 2 2. Begitu seterusnya. Lalu setelah, semua parameter kita keluarkan, lalu kita masukkan. Nah, ini dia. CFW 1 ini kumulatif untuk Weibull 1 komponen. Ingat dalam R, kumulatif pakai PWBull. Ingat, datanya diurutkan. Short X. Ini tadi parameter tanpa campuran. Lalu, CFW 2, kumulatif gamma. Tanpa campuran. Ingat, namanya P gamma. Ini SHG parameter gamma. SCG juga parameter. CFW 5, kumulatif 2 campuran untuk gamma. Ingat, tadi ada komponen pemberat kedua atau vektid pertama. Ingat, PWBull untuk kumulatif di R. Short X. Nah, ini sesuaikan kalau komponen pertama dia SHW 2 1. Kalau komponen pertama untuk scale SCW 2 1. Dan karena dia 2 komponen, tentu ada PPW 2 2, pemberat kedua. Dan ada kumulatif yang kedua juga. Tapi, parameternya mengikut SHW 2 2. bedakan dengan SHW 2 1. SHW 2 1 untuk komponen 1 setnya. SHW 2 2 untuk komponen yang kedua. Lalu, CFW 6 begitu juga. Untuk gamma 2 komponen. CFW 7 begitu juga. Nah, CFW 10 untuk 3 komponen. Nah, 3 komponen ini tentu harus ada yang 3 1. Oke. Di 3 1, 3 1, ada 3 2, 3 3, dan seterusnya. Sama. Lalu, kita run-kan semua parameter yang kita run tadi. Yang kita panggil dari I kita keluar. Kita ambil semua. Kita ambil semua. Yang 4, usah. Yang 3 saja. Kita run. Lalu, CFW 1-CFW 9. Tadi, CFW 1-CFW 9. Kita run. CFW 9. CFW 10. CFW 10 kita run. 11, tidak. 11, 12, 13. Itu untuk yang 3 4 komponen. Kita run. CFW 9. Lalu, plotnya kita tengok. Kita lihat dulu hasilnya. Oke. Semua jalan. Lalu, kita lihat hasil plotnya. Ini untuk yang, kalau yang pertama ini, antara data sebenar FF tadi, I kurang 0,5 per N dengan CFW 1. Jadi, kumulatif offset dan kumulatif kumulatif Weibull tanpa mixture. Kita runkan seluruhnya. Oke. Ini untuk yang tanpa komponen saja. Lalu, kita lihat. Nah, ini yang kuning Weibull. Yang merah Gamma. Yang hijau Lock Normal. Jadi, nampak yang warna kuning ini tidak dapat menghampiri yang hitam. yang hitam tadi rumusnya I kurang 0,5 per N sedangkan yang hitam itu yang kuning adalah Weibull. Ingat, dalam R dia menggunakan T Weibull. Lalu, kita lihat pula lagi yang dua komponen. Dua komponen kita lihat. Dua komponen tadi tentu melawan seperti tetap FF data sebenar, offset data sebenar melawan CFW 5. CFW 5 ini untuk Weibull dua komponen. dan FF melawan CFW 6. Gamma dua komponen. FF melawan CFW 7. CFW 7 adalah Lock Normal dua komponen. Kita jalankan pula di sini sampai yang dua saja. Kita lihat hasilnya. Wow, bantap. Ternyata sudah menghampiri yang hitam. Tapi, walaupun bagaimanapun, ada sebagian yang di tengah belum dapat ditangkap dengan baik oleh model campuran dua komponen ini. Baik untuk dia Weibull, Gamma, dan Mixed, dan Lock Normal. Lalu, kita lihat pula dengan tiga komponen. Tiga komponen FF melawan CFW 8. Ini dia, tiga komponen Weibull. FF melawan CFW 9. Dan FF melawan CFW 10. kitaran pula untuk tiga komponen. Kita lihat. Wah, lihat. Sudah hampir dapat di-capture semuanya. Jadi, bagian tengah ini sudah di-capture, ditangkap semuanya dengan baik oleh model tiga komponen. Luar biasa hasil riset mahasiswa kita ini. Kita patut acungi jempol. Semoga dapat sukses. Dapat terbit dengan baik di jurnal internasional. Bagi kawan-kawan yang mau melihat program, kita mulai dari data, library, plot, histogram. Jangan lupa fit satu untuk memanggil parameter AIC, BIC. Lalu gambar histogram dan model. Ini dia. Bagi kawan-kawan yang mau lihat di rumah, silakan diambil hikmah, manfaat. Semoga bermanfaat. Oke, ini untuk tiga komponen. Empat komponen yang digunakan. Kalau mau pakai, pakai saja. Lalu ini, ingat, ini adalah untuk kumulatif. Kita ambil setiap parameter yang diperlukan. Lalu kita jalankan masing-masing kumulatifnya, baik FIK 1, FIK 2, dan seterusnya. Lalu kita jalankan program. Oke, program. Dan sehingga dapatlah hasil yang seperti kita inginkan. apa yang kita lakukan di Rado Institute ini merupakan satu-satunya website Tridharma Perguruan Tinggi yang insyaAllah dapat membantu mahasiswa, paling tidak mahasiswa saya sendiri. Untuk yang lainnya, insyaAllah juga kalau bermanfaat silakan dimakai. Rado Institute selalu konsisten untuk mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Oke, saya Radu Yadrah bersama Rado Institute kita jumpa lagi pada edisi-edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.